Eh, ini kan tempat pinsilnya Mori. Kok ada sama kamu? Itu tempat pinsil aku kok. Oh, kamu beli ya? Iya, papa aku yang beli. Beli di mana? Keluar negeri? Oh, luar negerinya di mana? Ke Singapura. Kamu ikutan? Iya, aku ikutan. Aku ikut sama mama papa aku. Oh, iya. Kapan? Minggu lalu. Oh, eh, minggu lalu kan kamu masuk sekolah terus. Dan hari minggunya kita kan main-main. Kita kan main bareng-bareng. Ingat gak? Aduh, aduh, aduh. Kamu bohong, ya? Iya. Maaf ya, aku bohong. Kenapa kamu bohong? Supaya gak ketahuan. Memangnya kamu ngapain? Aku ambil tempat pinsilnya Mori. Aku suka tempat pinsilnya Mori. Tapi kamu gak kasih tahu sama Mori. Aku gak kasih tahu. Eh, itu namanya kamu mencuri loh. Gak boleh. Aku cuma mau pinjem aja. Gak mau mencuri. Nah, namanya kalau kamu gak permisi. Gak bilang sama orangnya itu kamu mencuri. Aduh, gimana ini? Maaf ya. Nah, makanya kalau kamu bikin kesalahan, jangan ditutup-tutupi. Kita harus mengakuinya dan bertobat. Supaya kalau kamu berusaha menutupi kesalahan kamu yang satu itu, terus kamu makin bertambah bohongnya, makin banyak. Jadi, kamu jadi berbohong. Aduh. Iya. Nah, sekarang kamu harus mau apa lagi, mau lakukan apa? Iya, aku mau mengembalikan. Kalau gitu, aku akan mengembalikan tempat pinsilnya Mori ya. Nah, itu bagus. Kalau kamu sudah tahu itu salah, kamu harus mengembalikannya. Begitu. Jangan diulang lagi ya kesalahannya. Iya, iya. Janji, kamu gak mau mencuri lagi. Iya, aku janji. Terima kasih ya. Iya, nah gitu. Namanya baru baik. Iya, terima kasih. Aku janji. Yoni, pernah berbohong gak? Pernah. Berbohongnya tentang apa? Bohong supaya gak marahin mama. Oke. Ferji, pernah berbohong gak? Pernah. Berbohong tentang apa? Disuruh mandi tapi gak mandi. Oke. Hai, namanya siapa? Putri. Putri, kamu pernah berbohong gak? Berbohongnya tentang apa? Gak ingat. Gak ingat. Hai, nama kamu siapa? Griselda. Griselda pernah berbohong gak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Biasanya berbohong karena apa? Karena aku pernah bilang, aku udah mandi asalnya belum. Oke. Griselda, kenapa sih kita harus memaafkan? Biar orang lainnya memaafkan orang lain juga. Because God will be happy. Oke. Karena Tuhan Yesus juga memaafkan. Oke, good. Supaya Tuhan memaafkan kita juga. Oke. Biar Tuhan senang. Oke. Oke. Sampai jumpa.